...rempang Batam, Kelurahan Riau terlibat bentruk dengan petugas gabungan Polri TNI dan Satpol PP. Peristiwa ini terjadi saat penjagaan proses pengukuran untuk pengembangan kawasan oleh BP Batam. Keributan pecah saat petugas gabungan Polri TNI di pambadan pengusahaan Batam dan Satpol PP tiba di lokasi. Petugas bahkan terpaksa menembakkan gas air mata karena situasi yang tidak kondusif. Gas air mata terpaksa ditembakkan untuk membuat mundur massa yang menghalangi tim gabungan. Namun situasi semakin memanas, sontak disamput histeris sejumlah warga. Masyarakat yang mengatasnamakan warga rempang ini bahkan meleparkan batu ke arah personil keamanan yang akan memasuki wilayah jembatan Pak Karelang. Petugas kepolisian telah menghubung warga agar mundur namun tak pindahkan. Satu persatu polisi mulai mengamankan warga yang meleparkan batu. Sentrasi dosa terpecah sambil menghubungkan diri ke pemikiran warga. Sementara itu sejumlah pelajar SMPN 22 Batam ditancung kertang rempang terjebak di sekolahnya. Mereka terdampak kericuan yang terjadi. Para guru memilih untuk menahan sementara pelajar untuk tidak pulang saat situasi semakin ricu. Kapori Jenderal Istio Sigit Prabowo buka suara terkait menterokan aparat dengan warga Pulau Rempang. Kapori menyampaikan konflik tersebut di Picu sejumlah warga yang menolak di relokasi. Terkait dengan pembebasan atau mengembalikan lagi kembali lahan milik puter atas Batam yang saat ini mungkin dikuasai oleh beberapa kelompok masyarakat. Karena memang ada kegiatan yang akan digunakan oleh BP Batam. Tentunya langkah-langkah yang dilaksanakan oleh BP Batam mulai dari musyawarah kemudian mempersiapkan relokasi termasuk gandirugi terhadap masyarakat yang mungkin telah menggunakan lahan-lahan ataupun tanah yang ada di situ. Itu sudah dilakukan. Namun demikian karena ada beberapa aksi yang kemudian hari ini dilakukan upaya-upaya penutiban. Diketahui warga menolak terkait memasangkan patok di Pulau Rempang. Warga Rempang mengelukkan jalan serta menghalangi masuknya aparat gabungan yang hendak memasang patok. Warga tak setuju dengan adanya pengembangan kawasan tersebut yang merupakan kampung adang masyarakat Melayu. Kedepannya upaya musyawarah dan sosialisasi penyelesaian menjadi prioritas hingga kemudian masalah di Batam Pulau Rempang ini bisa diselesaikan. Tim Liputan, B Universe